Sosok Syakir Daulai tentunya sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dirinya merupakan selebriti muda yang usianya masih 19 tahun. Remaja kelahiran Bireen, tanggal 10 Januari tahun 2002 itu debut di televisi dengan pertunjukan Pangeran II di SCTV pada 2016 lalu. Syakir Daulai juga sempat merambah dunia peran. Ia tercatat pernah tampil di dua judul film yaitu Laskar di Tapal Batas dan Surga Menanti di tahun yang sama. Tak hanya dirinya yang terjun di dunia hiburan tanah air, sebelumnya sang kakak yakni Zikri Daulai pun sudah berkecimpung di dunia hiburan yang sama dengannya. Zikri Daulai pernah memerankan karakter Nathan Didir Nathan The Series, Gali di Cahaya Hati, dan Reza di Janji Suci. Syakir Daulai yang merupakan anak bungsu dari empat bersaudara ini begitu dekat dengan kakak-kakaknya. Tak terkecuali Zikri Daulai. Lewat Instagramnya, Zikri kerap kali mengunggah momen kebersamaan dirinya dengan adik bungsunya tersebut. Selalu kompak dan harmonis, berikut ini enam potret Syakir Daulai dan Zikri Daulai yang sama-sama jadi aktor dirangkum dari Instagram at Zikri Daulai 1 oleh Liputan 6.com, Senin tanggal 1 Juni tahun 2021. 1. Kakak beradik yang sama-sama terjun di dunia hiburan tanah air ini kerap tunjukkan kekompakan mereka di media sosial. 2. Sang kakak yakni Zikri Daulai sudah aktif sejak 2014 dan dikenal perannya sebagai Nathan di film Dirnatan pada 2017 lalu. 3. Syakir Daulai memulai debutnya di televisi dengan pertunjukan Pangeran 2 di SCTV pada 2016. 4. Selalu kompak, kakak beradik ini ternyata terpaut usia cukup jauh yakni 8 tahun di mana Zikri lahir pada 1995 dan Syakir lahir pada 2002. 5. Di media sosial, Zikri sering menggoda adiknya yang belum memiliki pasangan dengan menyebutnya jomblo. 6. Zikri sendiri sudah memiliki istri yang cantik dan satu anak yang mengemaskan bernama Muhammad Zain L. Barak Daulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.